Pemerintah Kota Palembang sedang mempercepat pembangunan wisata air Pulau Kemaru. Dari luas pulau mencapai 90 hektare, 30 hektare diantaranya dikembangkan sebagai kawasan wisata air. Gubernur Sumsel Hermanderu mendorong rencana pembangunan wisata air Pulau Kemaru. Kawasan tersebut juga bisa diintegrasikan dengan destinasi pagoda yang sudah lebih dulu ada. Tapi paling tidak tahun ini kita membantu untuk ini bisa menjadi tujuan dulu, wisata. Jadi apakah itu dalam grand designnya wisata pantai, olahraga pantai, atau apapun sebutannya. Dan ini berdampingan kan dengan pagoda, dengan kampung air. Jadi tinggal kita menintegrasikan saja. Di kawasan tersebut ada 10 bungalow sejak 2014 lalu. Fasilitas tersebut sempat terbengkalai. Sejumlah bungalow mengalami kerusakan di beberapa bagian. Pemkot Palembang masih melakukan pembukaan lahan dan mengundang investor untuk terlibat dalam pengembangannya. Wali Kota Palembang, Harno Joyo, memastikan pengembangan Pulau Kemaru tetap berjalan, meski mendapat penolakan dari warga karena masalah lahan. Lahan, ya saya kira kelihatan, yang punya pemerintah kota kan 30 entar. Terhadap ada masyarakat yang selama yang terdengar, ya silahkan lahan. Silahkan, semoga. Ya kalau memang ada surat itu. Pulau Kemaru akan dijadikan kawasan wisata air terpadu seperti di pantai Ancol, Jakarta Utara. Dan diharapkan menjadi ikon pariwisata baru di kota Palembang. Dan diharapkan menjadi ikon pariwisata baru di kota Palembang.